Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera kawan-kawan sekalian Bersama Pak Sekjen, Ferinuzarli Kami mempersiapkan diri Sebaik mungkin yang kami mampu Kami terus bekerja untuk memastikan Partai Buruh menjadi peserta pemilu 2024 Dan kami berusaha memastikan target kedua Partai Buruh Yaitu Lolos Parliamentary Tracehold Lolos Parliamentary Tracehold artinya Kita akan mengirimkan wakil-wakil kita Kedewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Disitulah nantinya kita akan memperjuangkan nasib Buruh Buruh dan Partai Buruh Adalah kepingan uang logam Bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan Hanya di negara demokratis Partai-partai yang ada Partai Buruhnya Dia baru bisa hidup sejahtera rakyatnya Kita memulainya dari Partai Buruh Yang hari dipimpin oleh Presiden Said Iqbal Dan Sekjen Pak Ferry Nuzarli Kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hidup Partai Buruh Partai Buruh Partai Buruh Kelas pekerja Partai Buruh Negara sejahtera Partai Buruh Menang 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 Kawan-kawan Buruh bersatu Tak bisa dikalahkan Buruh bersatu Partai Buruh pasti menang Buruh bersatu Partai Buruh pasti menang Kan kawan Di tangan kawan-kawan Adalah kemenangan Partai Buruh Sepuluh Sebelas inisiator Partai Buruh Ada sepuluh juta suara Sebelas inisiator Partai Buruh Sebelas pelanjut Partai Buruh Ada sepuluh juta anggota Partai Buruh Kita ini bunglon Anggota Partai Buruh juga Anggota serikat juga Jadi masalah pakaian warna itu Tidak ada masalah Mau hitam Kuning Biru Tapi semuanya akan Gembali ke warna Orange semuanya Itu warnanya Partai Buruh Maka mohon Doa Restunya Dan dukungannya Sebuluh juta Pendiri Pelanjut Inisiator Partai Buruh Wajib mendukung Kemenangan Partai Buruh Amin Partai Buruh akan berkuasa pada tahun 2024 Kawan-kawan Partai Buruh adalah partainya kelas pekerja Partai Buruh adalah konsepnya negara sejahtera Apa konsep negara sejahtera? Partai Buruh akan melakukan kesetaraan kesempatan Dalam Kesehatan Dalam ekonomi Dalam politik Dalam hukum Dan dalam sosial Partai Buruh akan mendistribusikan Kekayaan secara merata pada rakyatnya Untuk jaminan sosial Untuk kesehatan Dan lain-lainnya Yang terakhir Partai Buruh akan Melakukan Tanggung jawab Publik Segala Yang digunakan dalam Kesempatan Dan Kestaraan Dalam Partai Buruh Terima kasih